Halo Assalamualaikum, selamat malam kita ini ada di lapangan Benua Lawas MTG Tingkat Nasional Kabupaten Tabalong 47 Kita rencana mau pulang dari lokasi ini lewat Benua Rantau ya Seperti apa kondisi jalan kalau malam lewat jalan Benua Rantau Mas Duk belum pernah lewat Benua Rantau jam segini Sekitar jam 9 malam Ramai sekali ya Ini padahal masih pre-pre pembukaan besok pembukaannya Ramai sekali Benua Lawas Benua Lawas Ramai sekali Oke ini kita simpan 3 ya Kalau terus bisa sampai ke Bang Diling hafalat Bisa pakai muntai juga ya Kita belok kanan Kita belok kiri karena mau lewat Benua Rantau Bisa melok kiri dan melewati Marjik pusaka ya Kita naik jembatan ini Bagaimana suasana malam Saat MTG Jadi simpan 3 ini bisa sampai ke Talagetar ya lewat Benua Rantau Langsungnya Rantau Depan itu Masjid Pusaka Masjid Pusaka kita ya Benua Lawas Pasar Arab Ini suasana malam Seputaran Masjid Pusaka Yang baru join ini kita dari lapangan Benua Lawas Menuju ke luar Melewati Benua Rantau Jadi harus melewati Masjid Pusaka ya Suasana ini malam Terus Terus Ini simpan 3 Kalau kiri ke Bang Diling Bang Diling Raya Apalah bisa Bisa tembus ke Mantai juga ya Sebaiknya memang Kalau belum pernah kebuna Lawas Kalau malam Tidak lewat sini Tidak lewat Kenua Rantau Ya Tidak sekarang Masjid Pusaka Jalanya sepi Dan Bergelombang Ya Lebih enak lewat dunia Lebih dekat ke Jalan Raya Sepiknya 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 genua lawas keluar lewat genua rantau kita tidak lewat purai, kalau lewat purai kejauhan ntar kita tujuannya ke luar, kudak setegah ke luar ini kondisinya ya, jalannya malam, bulat kalau lewat genua rantau kita mampir warung lamungan oke, jadi kalau lewat genua rantau jangan lupa mampir di lamungan satu-satunya lamungan yang ada di jalur ini recommended mancing siang-siang sudah buka disini ya oke, kita let's go lanjut menuju ke arah keluar ya kita masih di benua rantau perjalanan balik dari melihat MTQ di lapangan benua lawas kita menjoba jalur malam lewat benua rantau ternyata lumayan siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang ini adalah pukul setengah sepuluh malam jalur wajib para pemancing mania engler mania di daerah sini pementing tabalong jalur wajib kalau malam seperti ini ya di penularan balik tetapi terima kasih ternyata katanya tetapi 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 ketika Terima kasih telah menonton 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 Kita sudah menonton Terima kasih telah menonton Let's go Let's go Jalanya Terima kasih telah menonton 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 di sini nih ya daerah jati-jati setelah memilih ke kamar ini ya di depan sana sudah kelihatan jalan raya simpan tiga baco tahu kenapa dinamain baco nih kalau yang tahu silahkan komentar kalau ke kanan lagi ke kiri keluar Tanjung Tamyang Layang Kalteng ke kanan mulai banjir machine kita ke mana deh banjir machine kah ya oke sabar masuk ke vlog itu tadi ya perjalanan cukup panjang ya hampir 20 menit dari lapangan benua lawas sampai simpang tiga baco lewat benua rantau oke oke kalau kesana terus ke kota Kaluan